Al-Quran ditemukan di daerah Semelangu yang berbahan dari bahan daluang Nah kemudian Al-Quran ini ditulis menggunakan tinta yang masih terbuat dari bahan-bahan alami Kalau dilihat dari cara penulisan kemudian bentuk huruf Diperkirakan Al-Quran ditulis oleh satu orang Untuk lebih meningkat, untuk lebih akurasi data identifikasi lebih vanit Kami ganti membawa Al-Quran ke Purung Makun Negara Kenapa kami harus membawa ke sana? Karena agar data yang kami dapat lebih akurat Di Purung Makun Negara sendiri ada beberapa artefak Al-Quran Yang memang ditulis sekitar abad 17 Bahkan ada yang lebih tua lagi Untuk mendapatkan data identifikasi Di Purung Makun Negara juga dilakukan data pembanding Kebetulan data yang digunakan untuk membandingkan antara Al-Quran Untuk mengetahui data Al-Quran ini adalah Seratan tangan dari Raden Masaid atau Alap-Alap Sambernyowo Yang digunakan seratan tersebut ditulis sekitar 1739 Nah data hampir sama dengan seratan yang ditulis yang Raden Masaid Bahwa dari bahan yang digunakan Sama-sama menggunakan bahan dasar daluang Tetapi daluang yang ini yang berjenis daluang Jawa Jadi ada beberapa daluang di era itu Jadi ada daluang Jawa dan ada daluang yang memang didatangkan dari luar negeri Tetapi kalau yang luar negeri ketika ditrawang transparan ada waterclucknya atau hologramnya Kalau ini tidak Jadi ini yang berasal dari lokal Daluang lokal Al-Quran Sampul dari Al-Quran itu terbuat dari kulit Kemudian untuk penjilitan masih menggunakan benang Ketika kita membuka Al-Quran ini Juga sudah terdapat beberapa warna Di antaranya merah Kemudian ada kuning kemasan Nah itu juga menguatkan ciri-ciri dari abad tertentu Nah data pembanding pada saat di Purnoman Penegaran Adalah seratan tangan Eyang Raden Masaid Alalap Sampernyowo Yang ditulis sekitar tahun 1739 Dan itu sama dengan jenis bahan Jenis tinta Kemudian cara penjilitan Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat sampul Itu sama Sehingga dari Purnoman Penegaran Keluar keterangan identifikasi Sertifikasi bahwa Al-Quran ini Ditulis sekitar abad 18 awal Yang tadi sudah dijelaskan berbahan baluang Dengan sampul kulit Terdapat beberapa hal yang agak unik Yang pertama Yang pertama di halaman 1 dan 2 Penjilitannya halamannya terbalik Yang kedua Ada bekas kebakaran Konon kata pemilik terakhir Al-Quran ini pernah terbatas Beruntung bisa diselamatkan Hanya sisi-sisi tepi sini Yang ada bekas kebakarannya Harapan ke depan Dengan diselamatkannya manuskrip ini Kita akan semakin biat menggali kehebatan leluhur kita Yang pertama Yang kedua Dengan diselamatkannya Al-Quran ini Semoga membawa berkah Sehingga kehidupan keadamaan di Kepumen akan semakin membaik Yang ketiga Kita akan semakin bersemangat Untuk menyelamatkan Artifat manuskrip yang sampai hari ini masih belum diselamatkan Karena ternyata informasi yang kami dapatkan Masih banyak yang ada di luar kebunyai Terima kasih telah menonton